Rada Sarumpait Bebas Bersyarat langsung bicara Jokowi dan Prabowo Dilansir dari Kompas.com Aktivis Rada Sarumpait telah bebas setelah mendekam dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur Terkait kasus penyebaran berita bohong atau hoax Ia bebas bersarat pada Kamis 26 Desember 2019 Keluarga pun langsung membawanya ke kediamannya di kawasan Kampung Melayu Kecil, Tabat, Jakarta Selatan Di kediamannya Ratna menceritakan banyak hal terkait kebebasannya 1. Baru tahu bebas pagi hari Menurut pengakuan Ratna, ia tidak mengetahui akan bebas pada pagi hari Ia baru diinfokan bebas secara dadakan Ia mengaku terkejut setelah mendengar kabar kebebasannya itu Agak surprise soalnya nggak tahu kalau hari ini akan bebas, kata Ratna Ratna sebelumnya memprediksi pada 19 Desember 2019 lalu ia sudah bisa bebas dari tahanan Namun karena keputusan ingkrah terlalu singkat, ia baru bisa bebas pada Kamis ini Prediksi tanggal 19 Desember, kami menerima pengertiannya pengadilan Karena antara ingkrah untuk bebas itu terlalu singkat, ucapnya 2. Wajib Lapor Kuasa hukum Ratna Sarumpait Desmi Hardi Mengatakan kliennya dinyatakan bebas setelah permohonan pembebasan bersyarat dikabulkan Meski begitu, anak Ratna Atika Hasiholan mengungkapkan Ibundanya tetap wajib lapor seminggu sekali ke lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur Itu sebenarnya hak semua napi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat Selama memenuhi persyaratan, ia diberikan haknya itu, ucap Atika 3. Januari 2020, rilis buku Banyak aktivitas Ratna yang dilakukan di dalam tahanan Salah satunya menulis buku autobiografi Perempuan kelahiran Juli 1949 itu mengatakan Buku yang ia tulis itu menceritakan tentang bagaimana melihat Indonesia melalui kacamata pandangan hidupnya Menurut dia, buku tersebut akan meluruskan persepsi orang terhadap dirinya Yang sering dianggap aneh dan cerewet Saya pingin kita punya satu pemahaman dengan apa yang saya lihat, kata Ratna Ratna berkata, buku hasil karyanya sendiri itu Akan dirilis pada Januari 2020 mendatang Pendiri Ratna Sarumpet Krisis Center itu menganggap buku tersebut merupakan hikmah yang ia dapat selama mendekam di penjara Sudah berulang kali saya mau bikin biografi atau autobiografi saya Itu di penjara salah satu hikmah yang saya lebih banyak belajar dan husuk beribadah Ungkap Ratna 4. Buka suara soal Prabowo Subianto merapat ke pemerintah Tidak hanya berbicara terkait kebebasannya saja Ia juga mengomentari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Yang menjadi Menteri Pertahanan pada Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin Ratna Sarumpet sebelumnya merupakan pendukung Prabowo Subianto saat menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 Saya belum ketemu Pak Prabowo Ya sebenarnya secara politis kurang etis ya kata Ratna Meski demikian merapatnya Prabowo ke pemerintah Ratna mengira ada sesuatu yang ingin diperjuangkan Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut Ia akan ikut menunggu kinerja Prabowo di Manhattan Tapi kalau beliau memang ada yang ingin diperjuangkan ya kita tunggu saja Uja Ratna 4. Salah masuk tim pemenangan Prabowo Ratna mengatakan ia tidak akan kembali berurusan dengan dunia politik setelah bebas bersyarat dari tahanan Pernyataan Ratna ini untuk menjawab pertanyaan awak media terkait kemungkinan kembali berpolitik Ini berulang kali saya katakan Saya tidak berpolitik Uja Ratna Ratna mengatakan selama ini yang ia lakukan adalah kesalahan dalam setiap kebijakan Saya itu sebenarnya kaunter politik Saya mengkaunter kesalahan-kesalahan dalam kebijakan Uja Ratna Di sisi lain Ratna mengaku salah telah masuk ke dalam tim pasangan calon presiden Dan wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 Mungkin itu yang salah kemarin saya masuk timnya Pak Prabowo Ya salah dalam tanda petik maksud saya Itu saya sadari Mungkin gak cocok buat saya Kata Ratna Meski demikian Ratna tidak menjelaskan lebih detail terkait pernyataannya tersebut 5. Singgung Presiden Joko Widodo Di jumpa pers tersebut Ratna juga menyinggung Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait kritiknya selama ini Ratna menganggap kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi selama ini adalah bentuk kasih sayangnya Kalau beliau tidak saya kritik berarti saya gak sayang sama beliau Ucap Ratna Sutradara film Jamila dan Sang Presiden 2009 itu Tak gentar melayangkan kritikan Jika memang merasa ada yang perlu dibenahi dalam pemerintahan Itu kan tabiat saya Saya rasa juga nanti mudah-mudahan Pak Jokowi juga kapok penjarakan saya Gak ada gunanya juga orang tua kan Kata Ratna Kata Ratna tugasnya sebagai warga negara yang juga aktivis adalah mengkritik kinerja pemerintah sebagai bukti Indonesia merupakan negara demokrasi Masa kalau saya kritik, masa saya dimarahin lagi? Gak boleh gitu dong, kita negara demokrasi Tugas saya sebagai aktivis Kata Ratna 6. Terus mengkritik Meski sudah merasa jahatnya mendekam di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur Ia pun tak gentar untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang menurut pandangannya salah Katanya kebiasaan mengkritik sudah tidak bisa diubah Ia menceritakan pengalamannya saat mendekam di penjara Ratna mengaku membantu banyak orang ketika ia mendekam di rutan Polda Metro Jaya Di penjara di Polda juga banyak yang saya bantu Artinya kualitas saya sebagai aktivis enggak berhenti Dimanapun saya berada Kata Ratna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!